Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Udah cup, 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 cup. Udah Leonie, jangan nangis lagi ya. Makanya dijadiin pelajaran, jangan gampang percaya sama orang. Apalagi zaman sekarang nih ya, orang-orang tuh makin gila. Ini kamu masih mending, cuman di ghosting. Untung gak berhubungan sama uang, apalagi sama nyawa. Ih, enggak banget, Ben. Aduh, jangan nangis lagi. Udah 3 hari 3 malam loh, aku nantinya kamu nangis doang di sini. Capek loh aku. Udah ya. Gue bener tau tuh, aku pas sama dia, tau gak? Aku tuh seminggu tuh cetan intens. Seminggu aku cetan intens terus sama dia, Kak. Aku kira tuh, dia tuh jodoh aku, tau gak? Kita tuh kelompok banget, Kak. Tiba-tiba tuh gak ada ngabar. Tiba-tiba pergi, kita aja. Ya, orangnya gimana merupakan tinggi, kan? Kenapa aku kurangi awan sih? Ya, orangnya, 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 orangnya. Mak, kurang apa? Enggak, enggak, aman, aman, aman. Kurang apa, Kak? Udah-udah, sempurna kok kamu. Sempurna banget. Makanya kamu cari pacar tuh yang di lingkungan kamu aja deh. Gak usah dari aplikasi-aplikasi dating apps itu, Bimbel. Emang bahaya apa main Bimbel? Bahaya lah. Yes, sudi, akhirnya. Ya Allah. Maaf, sudi banget. Lagi gak tau apa kalau aku habis di posisi. Kamu di mana, cantik? Eh, kayaknya ada yang gak jombla ya, gini. Tungi, aku habis kenalan sama cewek, Bimbel. Sudi banget lagi, besok aku mau ketemuan. Ini gak liat nih, satu udah nangis-nangis, nih satu lagi nambah masalah. Nah, kenapa sih lewonnya? Nangis, kenapa masalah apa sih? Kena ghosting sama mas-mas jawa di aplikasi Bimbel tuh sama tuh kayak aplikasi yang kamu pake. Jadi, mana ada orang ini 100% trusted, no tipu-tipu. Eh, benar sih, adih. Milinya juga barang-barang bagus, makanya lewonnya milinya romsokan kali. Aduh-duh. Tuh, bukan? Emang kayak apaan aja sih? Emang ada testimonial segala gitu ya? Bukannya kemarin kamu bilang sama aku abis kena tipu ya? Kamu katanya abis kena tipu sama cewek, kamu ngasih-ngasih duit. Dan dia kenal dari Bimbel juga. Serius? Terus kamu kasih duitnya? Iya. Yakin kok? Yakin dibalikin. Ada WA-nya. Coba mendingan di chat sekarang nih. Kan kamu katanya besok mau ketemuan kan? Lumayan lagi jumlahnya, Kak. Si Miguel pun ngarin cerita. Tuh, ya, cek dulu ya. Sama kita aja pelit. Tau. Coba, 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 coba. Mika jajarin gorengan aja, nggak mau. Kemarin aku beliin ini ya. Apa? Krim. Iya, di chat dulu deh. Kamu udah jangan nangis lagi. Ntar runtur cantiknya. Eh, lu cantik, lu cantik nih dia. Ih, kok cekersatu sih? Nah, kan? Ini mah, ketipu namanya. Ada nggak apanya? Ya, memanggil. Ada nggak apanya? Cantik, ceng. Bentar cantik. Oh, panggilan saya nggak cantik? Aduh. Iya. Blur, abu-abu. Diblock? Kamu udah fix kena tipu. Tumah namanya kamu di blokir, Miguel. Enggak, enggak, enggak. Nggak mungkin, enggak mungkin. Dia kemarin udah janji tau gimana sih. Foto profilnya ada nggak? Enggak, abu-abu. Iya. Ya, terus gimana dong, dude? Aku 5 juta. Lumayan kan biasa buat. Ya, ya, ya udah banyak loh lah. Lagian bawah aja ngasih uang 5 juta ke orang lain gitu. Bahkan kata kamu, kamu belum ketemu loh sama orangnya. Sama aja kalian berdua. Nih, satu di ghosting nangis-nangis belum selesai. Ini cuma mendingan kamu cerita deh. Kenapa bisa sampe minjemin duit 5 juta. 5 juta tuh gede loh. Jadi gini. Gimana? Seminggu yang lalu, aku deket, aku swipe-fab tuh kan di Bimble. Eh kecantol, orang bogos. Aduh. Tuh. Terus udah lagi kuliah sekarang tuh. Nah, terus udah tuh kita match. Udah tuh aku greet kan. Hai, gitu. Stay di mana, gitu. Di jawab lah sama dia kan. Fast response tuh, lumayan kan. Barang bagus nih kata aku kan. Chat, chat, chat. Verified nggak fotonya? Enggak sih. Nah, jadi aku juga kan udah verified. Oke, terus. Betul, chat-chatan. Terus kata dia, mau pindah di WA nggak? Terus, ngajakin kan. Oh, dia tuh lantung. Lantung nih, terpantung dia. Langsung, pindah ke WA gitu kan. Setelah di WA, chat-an tuh tiga empat hari. Habis itu dia cerhat. Eh gimana nih, aku ada masalah kata dia. Aku ada orang yang nggak tegaan kan. Terus aku bilang, emang kamu misalah apa gitu. Nih aku, apa namanya, pengen bayar berobat ibu aku. Kan aku kalau udah bicara ibu kan lulu ya. Kamu juga gitu kasih? Ya, secara. Nah gitu. Pokoknya kalau soal ibu, ya lululah gitu kan. Ya udah, aku bilang, ya udah kamu berjam berapa gitu. Kata dia, 5 juta aja. Aku mikir dong, gimana ya. Emang aku awalnya tuh kayak berat juga kan. Cuman, ya namanya cewek baru deket kan. Iya. Dengan catch attention gitu kan. Ya udah, aku kasih lah kirim gitu. Nah, terus dia janjiin balikinnya tuh besok pas kita mau ketemu. Nah, ternyata di blokir. Sorry, kamu terakhir chat-an sama dia kapan? Tadi malam. Oke, sleep call tuh? Hah? Sleep call? Enggak sih, katanya dia sibuk. Oh, sibuk minjem ke yang lain gitu mah dia. Terus tadi pagi aku chat tuh, pagi cantik. Apa kabar gitu. Sampai sekarang belum di-read. Tapi checklist-nya? Checklist 2? Enggak lah, aroma-aroma itu gel, babay 5 juta. Aroma apa? Aroma babay 5 juta. Ah, jangan gitu. Tadi kamu juga udah tahu enggak langkat kan? Iya nih, gimana dong? Udah deh, mendingan enggak usah berantem. Kamu berdua tuh sama aja. Emang lagi yang pada enggak belajar apa dari kasus-kasus di berita? Sekarang tuh banyak banget gara-gara dating apps. Ada yang ketipu kayak Miguel. Ada yang nangis-nangis gara-gara di-ghosting gara-gara kayak kamu tuh. Banyak banget deh, ada juga bahkan yang penculikan. Ada juga yang bahkan pembunuhan. Sampai pembunuhan, Kak? Iya, makanya sebenarnya ya. Dating apps itu udah banyakan buruknya. Gimana gitu sekarang? Daripada yang baiknya. Tapi kan dampak positif dari dating apps bisa memperluas pertemanan, relasi. Bisa kenal dari Bogor tuh kayak tadi. Bogor, Bekasi, semua berkumpul di aplikasi Bimble ini. Iya, emang bener sih, Gel. Banyak manfaatnya. Kayak yang kamu bilang tadi. Kalau misalnya pergaulan, eh masih dicoba telepon-telepon, udah gak usah. Mendingan dengerin petuah dari aku ya. Dengerin dulu, Gel. Banyak juga kamu bisa ketemu relasi orang-orang bergaul dari tadi ya. Kamu bilang, Jabodetabek itu bisa banget semuanya ngumpul. Bahkan kalau misalnya kamu hoki nih, kalian berdua kan bisa banget tuh ketemu sama bule-bule orang asing. Lumayan kan bisa belajar gratis gitu sama bule-bule, bisa tambah bahasa baru. Gitu, tapi kalau Zong ya gini nih. Tapi, Kak, aku tuh ngerasa abis main dating apps tuh jadi ngerasa gak sendirian lagi. Jadi aku gak kesepian lagi. Kayak hidup aku tuh berwarna banget karena ada yang menin. Apalagi dia ngemenin cat intens gitu. Udah kayak kue lapis aja berwarna. Lebih banget sih. Iya, iya. 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 Baru juga tujuh hari udah naruh hati, udah bakler. Heee. Sama aja. Daripada kamu, lo pernah ketemu udah berani ngasih uang 5 juta lagi. Heee, ketipu kan. Heee. Nah, ini nih dampak buruknya yang tadi udah aku bilang. Mungkin niatnya baik ya, Miguel mau nolongin orang gitu. Mau minjemin uang itu kan bersah aja banget. Tapi ternyata kamu sendiri kan yang kesesahan. Apalagi duit 5 juta cuma gara-gara diiming-imingin mau bantuin ibu yang lagi berobat gitu. Bahkan kau kan dia boong ya. Ya udah pasti boong. Itu aja kamu di blokir, Miguel. Nih ya temen-temen ya. Sebenernya ya, untuk berinteraksi sama orang yang kamu gak kenal gitu ya latar belakangnya aja itu udah bahaya banget. Ini apalagi dia sampe minjemin uang. Aduh, nih kamu juga udah bawa-bawa perasaan. Terus juga nih kayak hello nih. Baru 7 hari kena gombalan-gombalan mangut udah baper duluan. Iya kalo bisa sampe nikah. Kalo kayak gini cuma bisa nangis-nangis doang. Makan dia tuh cintai sama orang ganteng kayak gitu. Aduh. Tapi kalo dia balik lagi gimana? Itu lain cerita lah. Tapi intinya kan sekarang kamu udah nangis-nangis kan? Udah habis tuh air mata. Udah kering tuh. Udah, aduh makeup kamu udah luntur gak banget ya. Dan ya, yang paling ngeri lagi kayak Miguel nih udah ngerencanain ketemuan berduaan gitu. Ih, di chat aja udah berani minta utang. Gimana besok? Mungkin emang maksud dia baik. Mau ketemuan, mau kenal lebih deket. Tapi kalo berbeda dengan yang aslinya. Apalagi kalo yang di foto gak verified kayak gitu. Terus yang aslinya malah busuk gitu kan? Udah gak hatinya juga yang busuk. Gak usah ketawa kalo aku lagi ceramah nih. Gak usah ketawa. Ya terus gimana tuh duit 5 juta. Udah gak usah dipikirin sama gue. Kalo kayak gitu Miguel. Nih ya, yang paling penting ya. Boleh banget kalian emang mau bergaul. Mau ketemuan sama orang. Tapi pastiin kalian bawa temen. Minimal satu deh. Bawa temen kalian kalo misalnya kalian mau ketemuannya berdua. Nih misalnya di bangku kamu. Bangku tengah, bangku nomor 2. Ya suruh aja temen kamu jagain di bangku nomor 3. Atau mungkin pura-pura jadi mba-mba kasir gitu. Yang penting kamu tuh selamat gitu loh. Kan kita gak ada yang tau, gak ada yang bisa tebak. Pikiran orang-orang zaman sekarang tuh. Pusing, pusing, pusing. Jahat banget. Tuh, dengerin gak? Idy, kamu tuh dengerin. Sama, dua-duanya dengerin. Ya tapi kan yang penting aku gak ilang duitnya 5 juta. Dipinjemin koal yang gak dikenal. Ya tapi 3 hari 3 malem aku nemenin kamu disini nangis-nangis doang. Ya maaf. Yaudah gini aja deh kita bareng-bareng aja nyarinya. Seleksinya bareng-bareng, mau gak? Boleh tuh, boleh. Sini, sini, sini. Nih, darin dulu nih tuh. Gimana? Enggak, enggak, enggak. Sertai, net. Ih, kok kurang sih, geng? Suka ya kamu sama yang kayak gini-gini mukanya? Kayaknya kurang deh terus. Gimana bagus sih? Alahi banget tuh bionya. Ih, udah left aja left. Ini ada zodiacnya, ada zodiacnya. Terus bareng, sama. Oh, sama. Yaudah, bagus-bagus. Left, left, right. Ih, gemini gak mau. Ini reflect ya? Reflect banget. Public enemy. Nah, ini cocok nih buat kamu udah mukainnya tuh. Kayaknya dia cocok sih. Left. Eh, kok left? Right, left, left. Iya, salah. Pusing ya. Pusing. Right, right, right. Hai, sahabat Aljun yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Desi Rahelisha Gian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana? Udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu.